Warga Garut digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria korban pembunuhan disertai mutilasi. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Raya Cibalong, Kampung Bantar Limus, Desa Sancang, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Minggu, 30 Juni 2024, pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Mayat tersebut ditemukan saat sedang dimutilasi oleh pelaku yang bernama Erus. Dalam video yang beredar, Erus terlihat jelas sedang melakukan aksi sadis kepada korban di pinggir jalan. Terlihat ada tali yang melilit leher jasad yang malang itu. Sebelum pembunuhan dan mutilasi terjadi, terduga pelaku dengan korban terekam selalu bersama-sama. Bahkan ada salah satu video yang merekam keduanya tengah berjalan di Jalan Raya menggotong bawaan. Pelaku dan korban tampak sangat akur. Ada juga foto yang merekam keduanya tengah duduk-duduk di sebuah teras. Terduga pelaku menghadap kamera, sementara korban menekuk lutut sambil menyembunyikan wajah. Kasatreskrim Polres Garut AKP Ari Rinaldo mengatakan, pihaknya saat ini sudah mengamankan satu orang terduga pelaku. Ia menuturkan, pihaknya meminta waktu kepada masyarakat untuk mengungkap motif dari pembunuhan sadis itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!